BMKG merilis perakiraan banjir dan tanah longsor yang akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada Januari 2024. Hal ini dibeberkan oleh Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto pada Kamis 4 Januari 2024. Menurutnya, dinamika atmosfer yang terjadi akan memicu cuaca ekstrim hingga menyebabkan pencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah. Karena itu, BMKG terus melakukan pemantauan cuaca untuk mengantisipasi peningkatan cuaca ekstrim hingga pertengahan Januari 2024. Lantas, daerah mana saja yang berpotensi mengalami banjir dan tanah longsor, berikut daftar wilayah yang perlu siaga banjir dan longsor pada Januari 2024. Selain itu, BMKG juga merilis daerah yang perlu waspada terkena bencana alam akibat cuaca ekstrim pada Januari 2024. Berikut daftarnya. Terima kasih telah menonton! Cuaca ekstrim yang dapat berdampak pada potensi pencana hidrometeorologi pada Januari 2024 ini disebabkan oleh berbagai hal. Guswanto menjelaskan, ada beberapa penyebab cuaca ekstrim yang dapat memicu pencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Pertama, monsoon Asia musim dingin yang diasosiasikan sebagai musim angin baratan mulai menunjukkan dampak terhadap potensi peningkatan masa udara basah di sekitar wilayah Indonesia. Lalu, terdapat aktivitas Medan Julian Oscillation yang mulai memasuki wilayah Indonesia. Secara tak langsung, aktivitas tersebut dapat meningkatkan potensi hujan sedang lebat di beberapa wilayah dalam sepekan ke depan. Kondisi ini diperkuat adanya aktivitas gelombang rosvi di Indonesia bagian barat yang cukup bertahan hingga lima hari ke depan. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat dan instansi terkait agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim untuk sepekan ke depan.